Intro Nilai dan Sekreca Grafik Trigonometri Yang diketahui dalam soal adalah sudut-sudut 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 270, dan 360. Yang ditanya, yang pertama adalah nilai cos x dan 2 cos x. Kemudian yang B adalah sketsa grafik Y sama dengan cos x dan Y sama dengan 2 cos x. Jawab, dari sudut-sudut istimewa trigonometri kita tahu bahwa cos 0 adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 0. Untuk mencari nilai 2 cos x adalah 2 kali nilai cos x, berarti 2 kali 1, 2 kali setengah akar 3, 2 kali setengah, dan 2 kali 0. Nah, berikut adalah hasil cos x dan 2 cos x untuk sudut 0 sampai 90. Sedangkan untuk 120 sampai 360 perlu menggunakan sifat trigonometri terlebih dahulu. Sifatnya yaitu cos 180 main alpha itu akan sama dengan main cos alpha. Dan cos 360 main alpha itu akan sama dengan cos alpha. Untuk sudut cos 120 itu sama dengan cos 180 main 60, maka sama dengan main cos 60. Hasilnya berarti main setengah. Untuk sudut cos 150 itu akan sama dengan cos 180 main 30, maka sama dengan main cos 30. Hasilnya yaitu sama dengan main setengah akar 3. Selanjutnya, untuk cos 180 sama dengan cos 180 main 0, maka sama dengan main cos 0. Hasilnya sama dengan main 1. Kemudian untuk cos 360 main 0, kemudian cos 360 main 0. maka sama dengan cos 0 sama dengan 1. Nilai cos 120 sampai 360 yang telah kita peroleh tadi, kita substitusikan semua ke dalam tabel berikut. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Untuk mencari nilai 2 cos x, caranya ialah kita mengalihkan 2 tiap nilai cos x. Jadi 2 kali min setengah, 2 kali min setengah akar 3, 2 kali min 1, 2 kali 0, dan 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menggambar grafik y sama dengan cos x dan y sama dengan 2 cos x. Langkah pertama untuk menggambar grafik sketsa trigonometri adalah menggambar diagram kertesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merepresentasikan sudut-sudut dalam trigonometri yang kita ubah dalam bentuk radian. Seperti 0, pi per 6 sama dengan 30, pi per 3 sama dengan 60, hingga yang terakhir adalah 2 pi sama dengan 360. Sedangkan sumbu Y merepresentasikan nilai-nilai dari trigonometri Y sama dengan cos x dan Y sama dengan 2 cos x. Untuk grafik yang pertama kali kita gambar adalah Y sama dengan cos x. Caranya ialah kita memplot semua nilai Y sama dengan cos x ke diagram kertesius. Untuk cos 0 hasilnya 1, cos 90 hasilnya 0, cos 180 hasilnya min 1, cos 270 hasilnya 0, dan cos 360 hasilnya adalah 1. Lalu kita gabungkan semua titik sehingga kita peroleh grafik dari Y sama dengan cos x. Selanjutnya untuk grafik Y sama dengan 2 cos x, kita lakukan hal yang sama. Untuk 2 cos 0 hasilnya adalah 2, 2 cos 90 hasilnya adalah 0, 2 cos 180 hasilnya adalah min 2, 2 cos 270 hasilnya adalah 0, dan 2 cos 360 hasilnya adalah 2. Kemudian kita gabungkan semua titik sehingga akan kita peroleh grafik Y sama dengan 2 cos x. Sekian. Terima kasih telah menonton!